Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lirido ilahi ta'ala wa khususan wabarakatuh suratil fatiha A'udzubillahimina syaitan roci bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Iyakan A'buduwa Iyakan Asta'in Suratul Mesta'aqim Suratul Lazina an'am ta'alayhim A'udzubillahimina syaitan roci bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyamun salin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wala hawla wala kuwata illa billahil alihil adim Alhamdulillah para bapak para ibu Kita di paling sehatan ya Semudah-mudahan memasuki tahun 2021 Semudah-mudahan kita tetap di paling kesehatan Dan di paling kekuatan Insyaallah kalau orang yang beriman Semuanya akan Muplihun Dan akan selalu bahagia Akan selalu bahagia Insyaallah Kita teruskan maling A'udzubillahimina syaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Masaluhum kamasalil ladis Tawqodan naro Falamma awba'at Ma hawlahu dahabawahu binurihim Watarakahum fi dulumatil la yubqsirun Sumum bukmun umyum fahum La yarji'un A'u kasoyibim minas sama'i Fihi dulumatu wa ra'udu wa barak Yaj'aluna ashabi'ahum Fi azanihim minas shawaiiki Hadaral ma'umut Wallahu muhitum bil kabirin Nah ini masih menerima sih menjelaskan Ustawa kodowo banget Menjelaskan tondo-tondo ini Dan perumpamaan tiang-tiang Yang botan iman Yang botan iman gambarannya Memang tugas nang dunyo itu saja Ini gak abot-abot Jadi ini masih menjelaskan Tentang disepuni Pancene nang dunyo ini Ketugas kita itu hanya satu Goleh pangeran Supandos enak Artinya madosi sing duwe Madosi yang mencintai kita Madosi yang memiliki kita Madosi yang menyayangi kita Mestinya kan itu Tetapi angel ditutup Dunyo eku karena diuji ditutup Kali nopo, kali jasad Jasad kita lelah yang Kangelan garani Garai Garai nutup Mados pangeran itu jasad kita Jasad kita itu yang Makanya jasad itu perlu disucikan Perlu dipakani singsae Inna Allahai Karena apa? Inna Allah ta'ibun layak balu ila ta'iban Dipakani singsae Singhalal Ditutupi aurate Untuk sampai buka-bukaan Karena gusti Allah Jasad yang seneng Beda ini manusia Kalau dia ini manusia Kan Untuk tutupi aurat Kelakuannya ya singsae Omongannya yang singsae Singsae sedoyo Karena apa? Karena apa? Yang sing dipadosit Yang sing dipadosit Zat ing maho kasih Kasih sayang Tapi alhamdulillah mudah-mudahan Tapi sedikit Anehnya itu gusti Allah itu Memang sangat-sangat sedikit Menuso itu Singgelem balik Menenang pangeran Apa gusti Allah kecewa? Ya bot Karap-karap Nah ini dalam rakam Menjelaskan karap-karap Nah ini Perumpamani pun Kalau kemarin Digambarkan Penumpamanya itu Seperti orang Yang berusaha Tetapi hasil usahanya Sia-sia Kan Karena usahanya Sia-sia Akhirnya Gambaran orang Kadus ngoteniku Adalah orang yang Tidak Memiliki Hidayah Nah tidak memiliki Tidak diberi petunjuk Kalau gusti Allah Muhtadin kan Digambarkan mali Masaluhum Kamasalil Ladis Tau kodanaro Gambarani pun Masaluhum itu Perumpamaannya Mereka Mereka orang kapir Orang zolim Orang munafik Ya Sipatuhum Tegese Sipate Jadi Masaluhum itu Artinya Sipatnya Sipat orang-orang Munafik Pinifakihim Ing dalam Kemunapekan Mereka itu Gambarani pun Mereka orang-orang Tau kodanaro Koyok Sipate Tiang Yang menyalakan Api Au koda itu Menyalakan Ngurupakan Ngurupakan itu Menyalakan Nara itu geni Disini maksudnya Geni itu Obor Panjenen Waktu Menangi Boten Waktu Cilik Sien Boten Obor Obor Kadang-kadang Obornya Acak keliling Ancor Kalau Meduro Ancor 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 Obor Lampu Ublek Tapi Anehnya Si Belajar Nganggu Anim Anim To listrik Kalau Lampu Ublek Cik Pinteran Belajar Nganggu Lampu Ublek Kalau Ini Tahun 80 Itu Di Gedangan Sidoarjo Si Daring Anim Di Daerah Aneh Jadi Dilewati Zaman Ordo Baru Itu Kalau Daerah Tidak Milih Golkar Itu Daerah Itu Listrik Orang Masuk Desa Dulu Kan Ada Istilah Listrik Masuk Desa Padahal Dari Kota Itu Hanya Berapa Kilo Itu 2 Kilo Belajar Nganggu Nampu Teplok Koro Petroma Nah Ibu Ibu Bapak Bapak Ciling Ada Kelompok Musik Petroma Endro Kasino Terkenal Lampu Itu Murup Nah 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 Jadi Gambaran Orang Hidayah Itu Seperti Orang Bawa Cahaya Sementara Orang Munafik Orang Pasik Nah Dia Sebetulnya Sudah Tahu Ada Kebenaran Itu Tahu Jadi Sebetulnya Semua Orang Itu Siapapun Orangnya Dengan Kebenaran Itu Tahu Karena Apa Karena Kita Punya Ruh Punya Hati Nurani Kan Itu Tetapi Itu Ditutup Nah Itu Disini Sehingga Bagaimana Setelah Palama Abu Ad Mahal Lahu Kemudian Api Yang Menyala Itu Bisa Menerangi Sekitarnya Yang Jelas Pab Shoro Wastad Fa'a Wa Amina Miman Yaho Fahu Ditapsiri Sehingga Bagaimana Dengan Adanya Api Itu Pab Shoro Maka Orang Itu Bisa Melihat Wastad Fa'a Dan Bisa Ya Menerangi Wa Amina Laniso Aman 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 Dari Mana Miman Yahofahu Dari Sesuatu Yang Menakut Menakutkan Tetapi Nah Ini Dahab Allah Bin Rihim Ketika Mereka Tidak Iman Langsung Gusti Allah Apa Nyebul Sehingga Lampu Yang Sudah Menyala Itu Mati Yaitu Dahabah Ngilang Aken Dahabah Itu Bukan Pergi Disini Ngilang Aken Makanya Bahasa Itu Nah Ini Untuk Anak-anak Sekolah Ada Istilah Arti Leksikal Dan Arti Grammatikal Leksikal Leksikal Itu Kata Berdiri Sendiri Ketika Berada Di Dalam Kamus Dahabah Itu Artinya Pergi Lungo Dahabah Kalau 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 Sekolah Itu Tidak Mesti Kata Dahabah Itu Diartikan Lungo Disini Zahabah Allah Bin Nurihim Tahu-tahu Gusti Allah Nyebul Nyebul Mateni Cahaya Lampu Yang Sudah Menyala Tadi Istahkodan Naro Tadi Tahu-tahu Dimatikan Oleh Gusti Allah Sehingga Bagaimana Cahayanya Akhirnya Mati Diartikan Ayat Fahu Dahabah Diartikan Atpa Atpa Itu Yang Mateni Makanya Disinilah Istilah Dalam Bahasa Arab Arti Yang Kalimat Fisyak Wafil Komus Itu Beda Leksikal Dan Gramatikal Seperti Dorobah Nanti Dorobah Itu Kan Mukul Tapi Dorobah Disini Beri Contoh Karena Itu Hati-hati Dalam Mengertikan Al-Quran Para Ulama Itu Wanti-wanti Jok Sakar Pdw Karena Manfas Sarol Quran Nabi Rok Ihi Falyata Bawa Mak Adahu Minanar Diancam Kalau Rasulullah Manfas Sarol Quran Barang Sya Posing Jelas No Al-Quran Sakar Pdw Falyata Bawa Mak Adahu Minanar Maka Siap-siaplah Orang Tersebut Artinya Begini Bukan Takuti Jadi Terjana Kita Ini Menjelaskan Agama Juga Harus Ngati-ngati Dan Harus Ngerti Dulu Tidak Ngerti Juga Rugi Makan Disitulah Kenapa Islam Itu Menuntut Ilmu Itu Wajib Supaya Ada Orang Yang Ahli Ahli Ilmu Yang Harus Ada Liat Fak Fid Din Liyung Jero Kaum Mahum Ida Roja Dalam Surat Ataubah Kalau Jalan Nanti Kita Jadi Memang Gusti Allah Itu Maha Kasih Sayang Makanya Rasul Begitu Diangkat Jadi Nabi Itu Gak Macem-macem Dulu Gak Ngongkon Sholat Dulu Gak Ngongkon Jakat Dulu Gak Ngongkon Tapi Tolabul Ilmi Paridatun Alakuli Muslimin Wa Muslimati Setelah Pada Tolabul Ilmi Orang Berilmu Itu Diujo Dipuji Puji Tidure Mawan Orang Yang Berilmu Itu Iba Ibadah Tidur Nau Mu'alimin Khairmun Ibadati Alpi Abidin Jadi Orang Yang Berilmu Itu Tidurnya Itu Lebih Istimewa Dari Ibadah Orang Yang Ahli Ibadah Tetapi Boten Ngangge Ilmu Alhamdulillah Panjir Dengan Sedoyo Di Masjid Ini Kita Upayakan Podo Podo Belajari Kuloyo Belajar Mohon Sami Sami Belajar Dengan Mohon Pada Gusti Allah Dan Saya Yakin Orang Yang Belajar Itu Oleh Gusti Allah Itu Man Harja Bito Labil Ilmi Bahwa Fisabi Lillah Hatta Yarji Sinten Mawan Sing Budal Kang Gunung Tut Ilmu Bahwa Fisabi Lillah Maka Orang Itu Sama Dengan Berjuang Di Jalan Allah Hatta Yarji Sehingga Orang Itu Kembali Ketempat Nyalah Laki Jadi Kalau Panjir Dengan Kan Dobel Dobel Pahalanya Sudah Sholat Jum'ah Subuh Ditambah Laki Niatai Nuntut Ilmu Insya Insya Allah Kita Ada Keyakinan Insya Allah Wajum Yadomir Memuro Atan Dimaknal Laji Watarokah Humfi Dulu Matilah Yubsirun Akhirnya Bagaimana Akhirnya Ketika Lampu Itu Sudah Mati Watarokah Laning Terninggal Kesepukus Allah Hing Hum Mereka 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 Orang Munafik Orang Pasik Orang Vidulu Matin In Dalem Peteng Dedeng Layum Sirun Akhirnya Mereka Itu Tidak Melihat Seperti Itu Perumpamaannya Hidayah Itu Tahu Ada Semua Orang Kebenaran Itu Ada Buktinya Mereka Mesti Ada Getun Kadung Kecewa Ada Ada Getun Getun Menyesal Suatu Ketika Orang Itu Akan Ada Penyesalan Tapi Bagaimana Seperti Pir'aun Digamarkan Dalam Al-Quran Nanti Seperti Pir'aun Wah Angkuhnya Sekoyok Opo Makanya Panjirinan Pun Istilahnya Jangan Sampai Kita Ini Terlena Terbujuk Terbuay Nah Yang Paling Pasti Terbuay Dengan Orang-orang Yang Tidak Beriman Tidak Gelem Sholat Gambarannya Dengan Orang-orang Tidak Gelem Sholat Tapi Kok Sugih Pangkata Yodowo Kekayaannya Berlimpah Ruah Mobilnya Sampai Perari Per Perari Kemudian Apalagi Mustang Ada Mustang Barang Tapi Nama Pos Apalagi Mobil Mewah Yang Harganya Di atas 2 miliar Semua Terbakan Ada Yang Tapi Gak Apa Biarkan Aja Mereka Usah Khawatir Kenapa Bagi Orang Non Mumin Tidak Orang Yang Beriman Semakin Tumpuan Hartanya Banyak Itu Akan Semakin Siksanya Akan Semakin Menderita Di Akhiratnya Di Dunianya Menderita Dengan Gengsinya Dengan Serakah Itu Sudah Penderitaan Serakah Itu Penderitaan Tersendiri Karena Apa Kalau Orang Sudah Dipendirikan Penyakit Serakah Gak Ada Yang Namanya Nikmat Itu Yang Ada Itu Pengen Ini Terus Mengejar Keinginan Sampai Masuk Kubur Baru Selesaikan Itu Sinten Gak Ada Penyakit Serakah Gak Ada Serakah Mawan Loh Koncon Neng Kepingin Loh Terus Ngejar Kepingin Itu Gak Ada Batasnya Itu Nah Degambarkan Seperti Orang Yang Hidup Di Dalam Kegelapan Yang Akhirnya Tidak Bisa Melihat Tidak Melisat Apa Mahal Lahum Bingung Akhirnya Itu Tegese Jadi Wongkang Bingung Ani Tariki In Dalam Dalane Akhaw Ipina Tegese Wongkodowod Takut Nah Berbeda Dengan Mengapa Akhirnya Sampai Digambarkan Seperti Itu Ini Untuk Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Gambaran Orang Yang Sudah Tersesat Gambaran Orang Yang Tidak Beriman Itu Sajani Susah Itu Luar Biasa Sajani Cuman Mereka Kan Gak Mau Jujur Saja Jadi Kalau Panjenen Itulah Ajak Ngobrol Disentuh Coba Awak Koyong Ini Kiro Kiro Ono Enak Enak Gunyo Itu Gak Contohnya Wah Sudah Itu Di Loh Koncone Apalagi Yang Di Ireni Itu Koncone Wah Sudah Nah Faidah Matu Ja'ah Humul Khawpu Wal Azabuh Jangan Ya Ini Gambarannya Di Sekartul Maut Makanya Kalau Panjenen Ingin Ini Ingin Eksperimen Niteni Katakan Niteni Tiang Mumin Kalau Tiang Non Mumin Itu Gambarannya Sederhana Satu Waktu Sakaratul Maut Sing Do Om Opo Koyo Opo Kan Bung Bung Karena Pasar Kota Maut Itu Seperti Digambarkan Pintu A Pintu Pintu Masuk Kemana Kita Jadi Diberi Isyarat Karena Mati Itu Bukan Berarti Putus Tapi Mati Itu Kan Berpisah Jasan Dengan Ruh Dikeipin Jadi Kita Ini Masuk Ke Rumah Mana Makanya Kan Orang Meninggal Dunia Diberitahu Ina Lillahi Wa Ina Ilaihi Roji Una Iya Kalau Mung Iman Roji Una Kepada Kesti Awalnya Kalau Tidak Beriman Kesasar 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 Dari Mana Ya Jenengan Ini Kan Bedanya Hanya Karena Kita Tidak Bisa Melihat Dan Kita Seperti Rasulullah Itu Kan Pernah Suatu keti Ngajak Soabatnya Jalan-jalan Kebetulan Lewat Kuburan Di Dalam Keburan Itu Ternyata Sedang Pada Disiksa Hanya Rasul Ditanya Kenapa Rasul Kau Ucucu Berhenti Kemudian Memangkas Pelapah Kurma Kemudian Menancapkan Pelapah Kurma Itu Di Atas Kuburan Orang Padahal Ini Gambar Oh Ini Umat Ternyata Disiksa Kenapa Disiksa Sepele Ternyata Gara-gara Wudhunya Tidak Sempur Sempurna Wudhunya Saja Tidak Sempurna Durung Lian Lian Untuk Menunjukkan Diminum Lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Saya Kulangkan Alhamdulillah Itu Gara-gara Wudhunya Itu Makanya Ada Wailul Akob Dari Hati-hati Kalau Kamu Wudhu Akob Itu Kalau Wudhu Belakangnya Mata Kaki Tidak Terbasu Kadang-kadang Lupa Seperti Bapak-bapak Pakai Baju Panjang Sikutnya Tidak Terbasu Hati-hati Wudhu Itu Sikutnya Wajib Dibasu Wajib Dijalan Dijalan Salah Satu Kan Buah Artinya Sepelekan Duri Itu Menurut Tapi Sekarang Pakai Sepatu Pakai Sandal Semua Sian Itu Karena Botan Sandal Memang Sepatu Jadi Masih Memungkinkan Duri Itu Kicak Nyubles Kaki Zaman Bian Kan Jangan Apakah Selupan Biasa Maring Saking Bengkak Tau 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 Duri Kan Tenggak Cipian Cipian Cipen Nangi Tenggak Nah Jadi Digambaran Seperti Itu Jadi Kalau Tiang Botan Iman Itu Gambarannya Itu Digambarkan Kados Tiang Sajanya Due Due Penerang Lampu Anim Ancor Sajanya Sehingga Dengan Ancor Itu Dia Bisa Berjalan Bisa Melihat Itu Kemudian Bisa Menerah Menerangi Tau Tau Karena Oleh Gusti Allah Itu Dia Tidak Beriman Akhirnya Lampu Yang Sedang Menyala Itu Disebul Akhirnya Mati Dhaballahu Binurihim Akhirnya Cahayanya Itu Ujug Ujug Pet Coba Panjengan Kalau Sekarang Lampu Mati Satu Menit Saja Kadang Kadang Apalagi Sampai Setengah Jam Sebingung Kape Itu Tipi Gak Muruk Nopo Atau Panjengan Sedang Masak Tau Tau Gas Nt Aduh Tidak Astagfirullah Aduh Langsung Mati Tengah Tengah Godobanya Tengah 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 Goreng Pisan Waduh Langsung Itu Hanya Gara Gara Gas Tel Tel Nopo Malih Kalau Dengan Berjalan Tau Tau Di Tengah Perjalanan Gelap Gulita Menakutkan Tau Tau Peteng Deg Gimana Perasaan Yang Dibadah Nah Ini Orang Gambarannya Seperti itu Orang Mau Meninggal Dunia Itu Kenapa Ada Yang Tersenyum Kenapa Ada Yang Apa Namanya Ada Yang Ketakutan Menjerit Ya Karena Memang Mati Itu Sakarotum Mau Digambarkan Sudah Berada Di Ujung Pintu Mau Masuk Ke Suatu Tempat Nah Tempatnya Ini Menyengsarakan Menakutkan Dan Harus Masuk Itu Gak Bisa Tidak Karena Sudah Tidak Ada Laki Tau Tidak 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 Punya Anak 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 Soleh Dengan Punya Jariah Dengan Punya Ilmu Yang Diamalkan Insyaallah Bisa Yaitu Bisa Menyelamatkan Kalau Kita Nanti Nggak Punten Bukan Ngojok Ngojok Memang Yang Paling Utama Itu Kenapa Disebutkan Sodakotun Jariatun Lebih Dulu Karena Dengan Sodakot Panjenengan Dengan Jariah Panjenengan Itu Panjenengan Bisa Nebas Nebas Orang Yang Sholat Nebas Pahalanya Orang Sholat Nebas Pahalanya Orang Yang Berilmu Nebas Pahalanya Orang Yang Berpuasa Karena Apa Karena Dengan Sodakot Itu Panjenengan Bisa Membebaskan Orang Jadi Dari Bodoh Bisa Menjadikan Orang Baik Karena Akhirnya Dia Tertolong Oleh Kita Bisa Menjadikan Masjid Sehingga Masjid Ini Digunakan Untuk Orang Sholat Dan Sebanyak Orang Sholat Maka Pahalanya Juga Akan Diprati Panjeneng Panjenengan Makanya Kalau Bodoh Dunyopun Eman Untuk Keselamatan Di Akhirat Nanti Nang Dunyopu Ditinggal Geletak Punya Rumah Lebih Dari Satu Jangankan Dikmati Ditinggal Tua Saja Rumah Itu Gak Kober Ngeresii Polcang Ditinggal Tua Saja Jenengan Tuga Ngeresii Itu Ditinggal Tua Bukan Ditinggal Mati Biasanya Nyaponi Sedihno Dua Kali Di Tenggal Tua Sekali Saja Udah Untung 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 Coba Jangan Tinggal Tenggal 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 Pengurus Ayasan Unsuri Pak Ali Sahbana Allah Maghid Lahu Pak Ali Sahbana Itu Mantan Sekota Tenggal 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 Pak Ali Sahbana Apun Pak Sahaya Ini Baru Terasa Tersiksa Mau Tua Seperti Anak Anak Sudah Punya Rumah Sendiri Rumah Saya Itu Dua Tingkat Kamarnya Delapan Di Dharma Husada Indah Itu Dicul Nogleta Cari Rumah Kecil Dekat Masjid Supaya Bisa Jama Jama Ya Kebetulan Menjelang Itunya Menjelang Wafatnya Itu Kumpul Saya Alhamdulillah Dia Kena Kanker Kan Berobat Alternatif Dokter Sudah Tidak Mempan Cari Alternatif Dan Oleh Ahli Alternatif Suruh Banyak Berdoa Suruh Banyak Sholat Malam Akhir Suruh Banyak Kalau Bisa Iqtikab Di Masjid Akhir Pados Rumah Singced Masjid Itu Nyoto Karena Kali Kula Kumpul Saya Karena Pernah Jadi Sama Sama Jadi Pengurus Tak Tarik Pak Pan Jenengan Jadi Pengurus Perguruan Tinggi Islam Awon Bini Kecipratan Alhamdulillah Rumah Tinggal Disewakan Ya Enggak Di Anggurno Karena Nyewa Rumah Delapan Kamar Dua Lantai Busarnya Tenggak Bisa Ngor Tenggak Ngor Ngor Itu Gambarannya Kalau Orang Sudah Ini Sumun Ini Gambar Sumun Anilhak Sumun Tenggak doa ya gak salah juga pak ben uangnya gaisong muni gaisong delok gaisong rungu nah itu sumun wongkang buto buto anil hakim ya kan dia tidak bisa melihat ya sesuatu yang benar makanya ketika tuli ini tuli itu ngetes tuli bu nge buatan patas pirang tuli ini sumun itu anil hakim menenggarkan jadi kemarin digambarkan pajak orang sakit maroto pajada humullahu maroto di awal-awal digambarkan orang munafek orang kafir orang non mu'min digambarkan seperti orang hatinya sakit dan sakit itu akan bertambah tambah kalau dia mendengarkan ayat Al-Quran sehingga seolah-olah ketika dia mendengarkan ayat Al-Quran itu dia ya gak iso mendengar palayas ma'una maka pa'ora podo merunguk akan soposi munafek pasik hu ing barang hak ay sama aku bulin tegase nerima nerima nguping meneri menerima sami na waato nah lah gambarannya sama aku bulin bukmun ay khursun anil khairi palayaku lunahu kursun itu bi bisu gak iso kata-katanya artinya gampang mensewu dengan ayat ini saja nih panjengan itu sakit bukan bukan ngahak bukan bukan ngarani niteni ngarani kan buatan angsal kita ini buatan asal ngarani tapi kalau niteni omongane kalau ada orang sudah omongane itu orang patai genah yang diomong itu gak ada kalimat tulhaknya gak ada kalimat kalimat hikmahnya oh berarti memang sudah buk bukmun ay khursun tegase bisu bisu dari apa anil khairi dari ucapan ucapan ingkangsa ingkangsa bisa ngomong bu bukan berarti orang sumun kemudian tidak bisa mendengar kemudian orang bukmun tidak bisa ngomong bisa mendengar ya bisa tetapi pendengarannya itu tidak digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang yang hak sesuatu yang baik dengarkan musik macam-macam dengarkan singan kupinya berfungsi mendengarkan tetapi bukan mendengarkan sesuatu yang benar kayak kayak ada sumpele kan di belakang digambarkan ada sumpele begitu juga dia bisa bicara bisa ngomongnya bahkan mungkin lebih banyak dari kita ngomongnya ngomong apa bisa apa ngomong dunyong wah bab dunyong sampai bertumpuk-tumpuk bagaimana kalau kita pinter tetapi dia tidak mengatakan sesuatu anil khairi dari sesuatu yang baik ngomongkan ya apa selamat di akhirat itu tidak memperbelas gak ini gak keconggah apa gak keconggah itu gak ini ya gak keturutan untuk mengatakan ya apa selamat mati ya apa selamat anak soleh orang anaknya diculuk kamu mau kok kedapus orang anaknya gak direken anaknya sendiri itu gak direken dijar kayak apakah anaknya mau berbuat maksiat anaknya mau berbuat durhaka dibiarkan gak pernah nuturi ya apa anaknya benda anak soleh ya apa isa dunga aku kalau aku mati anakku isa dunga gak ada kepikiran seperti itu gak ada gak main perbelas untuk kepikiran seperti itu kalau gak percaya bahkan di ujo terus di lulu kalau jaluk ini dituruti jaluk ini dituruti jaluk ini dituruti karena saking isa nukwone karpe anak tapi tidak pernah dididiki ya apa anaknya isa dunga not oh ya apa isa moco quran ya apa anak isa moco robana atina atau robana hablana min azwajina waduryatina korota ayunin waj'ana lilmutaqlina imama robbir warham humak marob bayani sohiro ya gak ngerti ya itu cowi panjengan pites anak panjengan sepun sakit gak mendoakan robbir ham humak marob bayani sohiro aduh gusti moga panjengan nyelamat akan wong ku kulo ing sampun kang sampun ma apa kasih memberi kasih sayang kamar robbayani sohiro sebagaimana kedua orang tua saya kedua orang tua kami yang sudah mengkasih sayangi ketika saya masih ke kecil pernah gak di rugi rugi kalau kita berterpon anak singkat dos ngot niku na'udzubillah min min zhali sudah sebab apa ya sudah anak ya jibalan makanya karena ada doa rasulullah Allahumma ini a'udzubillah min waladin kunu alaya wabalan wami malin yakunu alaya azaban munusew munusew yang tetapi yang ketiga ini rado lucu wamin nimro'atin yusi bunyi koblal masih Allahumma ini a'udzubillah min waladin yakunu alaya wabalan bu gusti mugeopan jenengan nyelamat akan kulo saking kulo gadah putro dimana anak itu hanya sebagai wabalan sebagai ujian sebagai isi wamin malin yakunu alaya azaban dan dari harta dimana harta itu menjadikan siksa kepada saya percaya atau tidak harta kita itu lebih menyakitkan nyiksanya dari yang lain-lain karena apa karena harta itu kecewanya berat kalau tidak digunakan untuk ibadah karena kita ini tidak memiliki kita itu memanfaatkan milik gusti Allah makanya rasulullah berdoa wamin malin yakunu alaya azaban dan dari harta dimana harta itu menjadikan siksa makanya kalau mau makan kenapa harus berdoa dulu supaya berkah kita jadi penyakit sekarang ini kan sudah mulai orang diabetes sudah mulai disiksa oleh makanan karena tidak semua makanan bisa masuk yang ketiga jangan tersinggung ibu-ibu jangan tersinggung dari orang perempuan yang membuat saya beruban belum waktu belum waktunya karena apa memang ibu-ibu ini bukan diskriminatif memang ujian yang terburat bagi seorang suami itu adalah tuntutan istri ngapunten ini makanya begitu juga sama juga kalau begitu doa saya gimana ustaz untuk yang perlaki laki-laki juga begitu apa yang perempuan juga doanya sama dari suami yang tidak bertanggung jawab disinilah kita ini kenapa dalam islam tidak boleh ada pergaulan bebas tidak boleh ada pados bojok sadurung pacaran macam-macam itu dilarang karena apa karena sebetulnya resiko hubungan suami istri di luar nikah itu lebih membahayakan akibatnya kepada anak bu anak putu jadi begitu tertibnya ya seperti ini jadi sampai untuk bukmun umyun bukmun umyun lagi sumun bukmun umyun anit tarikil huda buta umyun itu buto buto bukan berarti matanya tidak bisa melihat ya melihat tapi antara jarak masjid dengan jarak diskotik itu kadang-kadang diskotik jauh masjid dekat kadang-kadang lebih dekat ke diskotiknya daripada ke masjid ke masjidnya ya alhamdulillah dengan musim pandemi mudah-mudahan pandemi ini juga hikmahnya bisa nutup diskotik bisa nutup bar-bar bisa nutup orang-orang yang minum homer karena orang yang minum alkohol itu rentan resikonya lebih berat mudah-mudahan ini sebetulnya jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini tanpa adanya kehendak Allah subhanahu wata bagi orang yang beriman justru kita manfaatkan untuk introspeksi untuk mengukuhkan iman kita menambah ibadah kita dari apa-apa yang selama ini belum kita laksanakan kan ngoten mestinya begitu juga yang tidak beriman bagaimana kalau sudah sumum bukmun umyum fahum ya tamang ngeresulok waduh usahaku bangkut masa depanku tidak jelas apalagi tahun ini apakah tahun ini bisa terastasi wawallahu 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 alam karena bagaimanapun ini katanya ada sepisis justru yang semakin ganas sementara vaksinnya belum di apa vaksin yang paling kuat yang paling istimewa itu apa ya doa bagi orang yang beriman kata macosolawat kalimatso pati fatiha amuyun ayat anitarokil huda falayaraunah hu fahum layar jiaun falayaraunah singa ora podo delo sopo sing munafek pasik kapir falayaraunah ora podo delo delo itu yang melihat tidak bisa melihat hu ingbarang ha ingbarang hidayah fahum utawisi aladina kaparu dan setelah ikulayarji una ora podo bakal balik anidolalati saking kesesatan kalau sudah kadung terjerumus memang angel ngentasnya itu angel tutup rane ngentas itu angel makanya mumpang-mumpung durun makanya islam itu kenapa dari kecil dari semenjak lahir sudah di preventive dengan diadani dikomati itu kan preventive preventive karena apa kuratif itu lebih berat mau nuturi anak makanya dari kecil monggo anak masuk playgroup masukkan ke playgroup yang ada bimbingan spiritualnya dulu saya boleh dunyo itu gampil bu gak angel boleh dunyo itu karena dunia sudah disediakan sebelum kita lahir tapi kalau boleh pengera nih kusing angel karena apa karena ditutup oleh jasad ditutup oleh nafsu ditutup oleh iblis ditutup oleh jin ditutup oleh setan karena proposal iblis itu disetujuni kalau kusti Allah itu nah nanti setelah ayat ini akan dikenalkan dengan proposal iblis itu kan proposal mau proposal malaikat justru ditolak habis ini digambarkan oh ternyata yaitu jalan kebaikan itu jalannya memang rumpil margane itu kan sulit dicapainya rumpil margane menurut orang yang tidak beriman tetapi kalau sudah beriman insyaallah semuanya itu gampang gampang saja tidak ada yang sulit inamaal usri yus yusra tetapi syaratnya itu harus balik dulu nangkusti Allah pun ngantos kita ini tidak sampai untuk menemui kekasih yang mahakah kasih wawahu alam bis soab al-fatihah selamat menikmati Terima kasih telah menonton!